Hai guys, berkenalnya aku Fia Ini akan jadi video pertama Yang aku upload di Youtube aku Kebetulan karena aku lagi hamil Anak pertama, yang mana sekarang usia kandungan aku Sudah 36 minggu, calon seorang ibu Biasanya kan Yuffrey lagi tinggi-tinggi Dia merasa semua keperluan bayi itu penting untuk dibeli Nah di video ini aku share ke kalian Keperluan apa aja yang udah aku siapin Dan tips untuk tes budget dan membeli barang sesuai dengan budget kalian Tips yang pertama, jangan membeli perlengkapan bayi terlalu dini Aku baru mulai start beli perlengkapan bayi aku Saat usia kandungan aku 7 bulan Kenapa? Karena biasanya penyesalan akan muncul belakangan Karena kita terlalu terburu-buru beli perlengkapan bayi Ternyata nanti nemuin barang yang harganya lebih affordable Produk yang lebih bagus Terus kita tergiur untuk beli barang yang sejenis dengan brand yang berbeda Akhirnya malah muncullah pemborosan Tips yang kedua, beli lewat e-commerce Karena lagi pandemi, lebih baik kita menghindari untuk keluar-keluar rumah Apalagi kan kita lagi hamil dan resikonya jadi lebih tinggi Kalo sapi terlapar, virus covid-19 Yang kedua, banyak promo dan play sale kalo kita beli di e-commerce Selain promo free on gear, aku juga banyak banget dapet harga miring beserta bonus-bonusnya Tips yang ketiga, menerima perlengkapan bayi turunan dari saudara keberabat Aku dapet beberapa perlengkapan bayi Hasil turunan dari kakak ipar aku Dimana kondisi barangnya itu masih sangat bagus dan sangat berguna Nanti aku akan tunjukin ke kalian barang-barangnya apa aja Tips keempat, jangan ngetok produk terlalu banyak Setiap bayi itu kan kondisinya beda-beda Jadi, seringkali kita tuh harus melakukan penyesuaian baru terhadap suatu produk Untuk barang yang kita siapin untuk digunain bayi kita Tapi ternyata gak cocok Nah, bakal membazirkan kalo kalian udah ngetok banyak-banyak Ternyata banyak gak cocok sama produk itu Supaya video baby haul ini durasinya tidak terlalu panjang Maka, aku akan membagi video ini ke dalam 2 part Part yang pertama, aku akan tunjukin barang-barang yang udah diturunin ke aku Dari kakak ipar aku, apa aja Dan juga aku akan tunjukin ke kalian pakaian baby newborn yang udah aku siapin Di part kedua Aku akan tunjukin ke kalian semua barang-barang yang udah aku beli baru Dari perlengkapan mandi, skincare bayi, perlengkapan untuk mama atau si ibu bayi Dan juga perlengkapan lain-lain Yang pertama, aku dikasih kot bayi sama kakak ipar dari suamiku Memang kondisinya saat itu kotnya coba terdiri dari rancang baiknya Alas untuk taruh matras dan juga tiang ke lampu Saat itu juga kondisinya catnya itu sudah agak kusam Untuk melengkapi kondisi kot ini supaya sempurna Suamiku cat ulang kotnya Jadi barang-barang yang aku beli untuk menyempurnakan kot ini adalah Yang pertama tuh ada cat bawilex Cat bawilex acrylic gloss enamel For wood metal or masonry surfaces 1 liter Warnanya putih Belinya di mitra 10, harganya 100 ribu Terus beli roll cat juga harganya 15 ribu di mitra 10 Kebetulan karena kot ini ukuran yang sama kaya kotnya ikea Jadi matrasnya aku beli di ikea Namanya Plutic Foam Matras For Coat Harganya 399 ribu Spraynya juga beli di ikea Namanya LEM Fit It Seed For Coat Isinya 2 piece Harganya 149 ribu Terus aku beli kelabu gantung Shopee 48 ribu sekian Dan yang terakhir aku juga beli bumper box bayi Untuk pelindungan ada di samping kot itu Harganya 150 ribu Total untuk menyempurnakan kot ini aku habis 861.154 rupiah Ini penampakan dari kot yang dikasih kakak ipar aku Ini rangka kotnya Ini alas untuk taruh matrasnya dan ini tiang kelambunya Nah kondisi awalnya itu cuma kayak gini aja Tapi ini kondisi dimana udah dicat ulang sama suami aku Dan kot ini tuh bisa juga kita buka stager di sisi sebelah sini Nah setelah kita buka Kita bisa pepetin ke tempat tidur kita Jadi nyatu Ini kasurnya ya Matras untuk kotnya yang namanya tadi Plutic dari ikea Ukurannya 60x120 Terus aku juga beli bumper Ini custom Terus ada di shopee Ada spraynya Fit it sit untuk kotnya Namanya len Kot ini aku gak akan kasih bantal-bantal Karena yang aku baca di artikel Untuk newborn baby Sebaiknya itu kita gak perlu taruh bantal-bantal atau boneka Untuk menghindari resiko terjadinya SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome Atau kematian mendadak pada bayi newborn Masih seputar perkasuran Aku dikasih set baby nest Setelah pipar aku Nah jadi ini kasurnya Terus ini ada kelambungnya Bisa ditutup gitu Beserta bantal-bantal ya Udah dapet bantal kepala Bantal peyang Beserta dua bantal buling Aku juga dikasih Satu set lagi Bantal kepala Bantal peyang Beserta dua bantal buling Tapi yang ini aku gak tau Bakal kepake apa engga Karena Bantal itu ternyata Bahannya agak Rada-rada keras gitu Beda sama yang ini Dan aku keluarin biaya Rp28.000 Untuk kaluan dari semua ini Selain itu juga aku siapin Set bed cover Ini isinya ada Ada bantal peyangnya Ada bantal kepala biasa Sama dua Bantal buling Ini bed cover ya Ini request dari mama aku Katanya mama aku mau pake ini Kalo misal lagi Ngomong cucu di kamarnya Bantal-bantal Untuk baby aku itu banyak banget Jadi aku siapin Tambahan sarung bantal Ini isinya satu set Guling dan bantal kepala Motifnya Sven Ini juga sama Tapi aku beli ekstra Bantal kepala Di bantal kepala Di bantal kepala ada dua Dan bantal bulingnya Juga ada dua Ini satu setnya Rp37.000 Untuk ekstra bantal kepala Harganya Rp16.000 Di toko yang sama Aku juga beli Aimas Buat bayi Kalo lagi berjemur Motifnya dikasih Flamingo dan Si gila yang tadi Sekarang lanjut ke urusan perbajuan Ini bakal jadi Part yang paling panjang Aku dapet banyak banget Baju Dearborn Tapi aku juga tetep beliin Beberapa aja Tambahan yang Aku rasa perlu Aku beli Untuk baby aku Yang pertama Ada kaos kutang Biji Kaos Kancing depan Lengan pendek 20 piece Ini banyak banget Terus Kancing depan Yang lengan panjang Kayak gini Terus aku juga siapin Selana pop Empat piece ini dikasih Aku beli juga Tenem piece Merknya Hachi Yang putih Dan ini yang Warna Polosnya Aku beli juga Selana pendek Merknya Hachi juga Harganya 11,800 Tuh Dan aku Dikasih Sawah Paka iparku Selana panjang Tutup pake Begini Stoking Stoking Buat Newborn Ada 3 Yang satunya Aku beli Kalian udah bisa nebak lah ya Kira-kira Bayi aku tuh cewek atau cowok Karena pake stocking Ini aku ada 4 pasang Baju yang satu set Atas-set bawahannya Di atasnya Di atasnya Lelan pajang Dan Selatan pajang Ada 3 pasang Set baju pajang Dari Sun Cushion KMGD Kayaknya 52,000 Untuk 3 set Yang aku dapet Pas aku beli Popok Makanya aku bilang Beli KIA di covers aja Penyak provonya Tuh Masih ada tulisannya kan Di tuh Peraknya Libby Satu set Atasan bawahan Lumayan banget ya Ini dikasih temen aku Satu set Wrapping Aku juga dapet Jumper 4 biji Dari Kakakiparku Dan aku beliin Jumper juga Dari Boko Baby Tiga Jumper Dari Miabel Harganya Rp50.000 Slipsuit Slipsuit itu Bentuknya kayak gini Kakinya ada yang Kebuka Ada yang ketutup Ini ada Kupluk Dan Kakinya tuh yang Kebuka Aku juga siapin Kotoki Kupluk Ini dikasih sama Kakakiparku Orang Merah Dua Dari Fluffy Beli juga ya Modella kayak gini Flamingo Dari Mono Official Tiga Kupluk Dari Buya Selanjutnya Selanjutnya Aku ada Eggman Yang ini dikasih Pumum Pumum Kedot gitu Dua Dari Boko Baby Dan dua lagi Dari Buya Terus Di Buya Gitu ya Ini juga aku beli Dimitance Di Puyo Official Aku juga beli Motifnya Flamingo Mitance dan putih Selatan kakinya Yang tiga Aku beli di Niabel Lidhi Harganya 10 ribu Di varian Bersiuk Ini beli di Bebelot Warga Pink Putih abu-abu Dan kuning hijau Harganya Rp10.800 Bandana bib Yang dua, ini aku beli di Little Palmer House Dan yang empat, aku beli di Mia Bell Satunya Rp13.000 Next, aku ada bedong, totalnya 21 piece Ini, ada 14 piece Itu dikasih sama kakak Iparaku Contohnya kayak gini Ini juga beli Dari Moe Official Pokoknya yang dari Moe Official Aku beli sebuah motif yang selain juga Dan warna pink, terus aku beli juga Swaddle Muslin Ada tiga motif Ini bahannya tuh bambu Muslin, dan ini tuh bisa dipakai juga Buat jadi aplen yang bisa Buat selingkut si baby juga Jadi kalau misalnya Nanti udah Dibedong lagi, ini tetep Bisa banget kepakai Aku juga beli swaddle Jadi aku separa Motifnya bagus banget Dan warnanya juga cantik Bahkan aku beli Tiga set kayak gini Dan aku kasih untuk temen aku Duanya Karena istrinya Memang kelahiran gitu Aku dikasih sama kakak Iparaku Popok kain Untuk bayi Isinya ada 20 piece Kayak gini Bisa juga gak usah pake Peppers atau popok Yang sekali pake Bisa pake ini Biar lebih hemat Oke itu urusan perbajuan udah selesai Dan lanjut aja ke part berikut ya Aku nyiapin Perlak Ini ada perlak klas si bunny Ukurannya 34 x 46 cm Kok beli? Perlak dari Moe Official juga Ini ukurannya 70 x 90 cm Harga Rp. 135.000 Di belakangnya Di depannya Terus Perlak Clutch Untuk traveling Bentuknya clutch segini Dibuka Ini ada tempat Isu ya juga Disini Popok-popok Kalau misalkan aku lagi bawa baby Jalan-jalan Terus di tipe-tipe Kupi Bisa langsung Alasin Dan ganti popoknya Dan aku juga beli Perlak Sugar baby Harganya Rp. 62.000 Di varian baby store Di belom aku buka Jadi aku caranya mau pakein Popok baby aku Kalau abis mandi Jadi dialasin pake ini Karena ini gede Gede tebal Karena barang-barang yang tadi Udah aku tunjukin Masih banyak yang belum Aku unboxing Jadi aku akan tunjukin lagi Ke kalian Pakaian-pakaian Yang udah aku gelar Supaya lebih jelas Tapi kita cepet aja ya Aku udah gelar Baju-baju newborn Yang aku siapin Untuk baby aku nanti Aku akan tunjukin Satu persatu Tapi cepet aja Mulai dari disini Ada Kaos Lengan pendek Kancing depan Totalnya ada 20 piece Semuanya ini dari Kakaipar aku Kaos lengan pendek Kancing depannya Kaos kancing depan Kayak gini tuh Memudahkan kita Untuk pakein baju Buat baby yang masih newborn Disini ada celana pop Yang ini Aku dikasih sama Kakaipar aku Tapi aku juga beli lagi Nempis atau setelah halusin Yang ini polosannya Dari haci Yang ini warna putihnya Dari haci juga Lalu ada celana pendek Putih polos Ini dikasih kakaipar aku Yang ini aku beli tambahan 3 piece Dari haci juga Lalu kakaipar aku juga Kasih Celana panjang Yang kakinya ketutup Kayak gini Satunya motif Yang tiga Warna polos Disini juga ada Kaos kutang 6 piece Lalu aku juga siapin Laging new bar 3 piece Dikasih sama kakaipar aku Warna babu Dan putih Lalu yang ini Aku beli sendiri Harganya 38 ribu Disini ada sekitar 5 piece Slipsuit Yang Kakinya tuh ketutup Yang dua ini Tanpa kupluk Yang tiga di belakangnya Itu pake kupluk semua Tapi ada satu yang Kakinya kebuka Dan Slipsuit ini juga Komedit untuk The newborn Dari leher Sampai bawah Itu Dikancing Jadi pake ini Juga lebih gampang Lanjut ke setelan Atasan bawahan Disini ada Kaos Lengan pendek Kancing depan Beserta celana popnya Setelan Lengan pendek Kancing depan Tapi celananya Panjang Dan ketutup Lalu juga ada yang Lengan panjang Celana panjang Yang satu ketutup Yang satu kebuka Nah kalau yang ini Yang aku beli Aku belinya yang Warna polosol Yang dikasih sama Kakak ipar aku Udah bermotif semua Ini aku beli dari Sakunsen Tiga piece ini Harganya Cuma Rp52.000 Karena waktu itu Lagi ada Flash sell Di Shopee Lalu diatasnya Ini ada Dari Libby Merknya Tapi ini adalah Bonus dari Waktu aku beli Popok Meris Lalu disini juga ada Setelan atasan bawahan Warna pink Lucu banget Ini dari temen aku Udah sama Sepatunya Dan juga Bips Dan bandananya Ini dari Kakak ipar aku Jumper Total ada 5 Warna putih Pink Dan warna merah Lucu-lucu warnanya Tapi aku juga beli lagi Tiga piece Jumper Dari Mia Bell Dan satu Dari Boho Baby Warnanya hitam Aku mau matchingin Sama Bandananya Dari Boho Baby Juga Warnanya hitam juga Lalu disini ada Tambahan lagi Empat piece Baju Kaos Lengan panjang Kencing depan Oke itu aja Perbajuannya Kita next aja Ke park berikutnya Ini aksesoris Yang tadi udah Aku tunjukin Ini untuk Kupluknya Yang merah Dikasih kakak ipar aku Yang dua Dari Fluffy Ini juga dari Fluffy Ini dari Moe Official Dari Buyah Untuk Bandananya Yang dua Dari Buyah Dikasih kakak ipar aku Dan dua ini Dari Boho Baby Lalu untuk Set Bittens Dan Boothysnya Yang tiga ini Motif Lalu yang empat ini Polosnya Yang empat ini Dari Mia Bell Yang ini Dikasih kakak ipar aku Yang tiga di atas Juga aku beli Ini dari Buyah Yang ini dari Moe Official Terus untuk Bandanabipnya Ini ada dua Dari Little Palmer House Dan yang empat Dari Mia Bell Jadi ini Bedok-bedok Yang udah aku siapin Totalnya ada 21 piece Yang di sebelah sana Ini dari kakak ipar aku Totalnya ada 14 piece Lalu aku juga beli Yang motifnya Flamingo ini Dari Moe Official Terus yang di sebelah kiri ini Ini dari Akus Fara Bahannya memang Gak usah diraguin lagi Yang sebelah kanan ini Yang bahannya Bambu muslin Ini juga multifungsi Sama kayak ini Nanti kalau babynya udah Gak di bedok lagi Bisa kita pake Buat Jadi selimutnya Atau buat jadi apron Kalau kita lagi Yusuin Atau pumping Oke Ini sekalian aja Aku gelar Sarung bantal yang tadi Udah aku tunjukin Yang ini Motifnya yang Swamping Yang ini yang Dino Dan itu yang udah Aku tadi Jelasin Aku beli ekstra Bantal kepala ya Dan juga Di toko yang sama Beli air masnya Dapet dua Dimatchingin sama motif Yang aku pilih Lalu aku juga dikasih Stroller Sama kakak ipar aku Ini merknya dari Jogjo Latte Tipe yang kuantum Warnanya nevy Udah aku laundry Biaya untuk laundry Stroller ini Cukup Rp60.000 aja Aku kasih tambahin Seat pad Dan juga Selimut Atau Stroller cover Untuk babynya Ini dari L Lepas Harganya Rp135.000 Kalau gak salah Jadi ini tuh 3 in 1 Palkian gitu Dia bisa jadi Sliwut stroller Sliwut sebaby Ini ada kukruk ya Dan karena dia ada Klipnya Ini bisa jadi Apron juga Nah kalau Tanpa Sliwut Penampakan stroller Seperti ini Aku juga siapin LV sterilizer Dari Gobi House Dikasih sama Adik dari Mama Mertua Kalau gak salah Harganya itu Untuk merek ini Rp2.150.000 Ini juga udah Aku tes Dan berfungsi Sangat baik Jadi ini ukurannya Lebih kecil sedikit Dari merek Upang Flujinya juga Kurang lebih sama Disini ada pengaturan Untuk keringin Abis itu langsung Di steril Disini juga bisa Ngatur waktunya Untuk ditambahin Untuk dikurangin Ini untuk UV doang Ini untuk keringin doang Dan Ini untuk startnya Ini untuk matiin Jadi Ini Dengan harga Rp2.150.000 Sudah Touchscreen Oke Sekian dulu Baby House Part pertama Kalian langsung aja Cek ke video Berikutnya Baby House Part kedua Cek itu